KOMISI PEMILIHAN UMUM Komisi Pemilihan Umum, KPU, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, telah melangsungkan rapat penetapan waktu dan lokasi debat pilkada Tanah Toraja 2024. Rapat dilangsungkan di kantor KPU Tanah Toraja, Jalan Tongkonan Ada No. 2, Makale, Senin, 14 Oktober 2024. Dalam rapat tersebut, disetujui debat pilkada serentak rencananya akan dilangsungkan pada 30 Oktober 2024 untuk sesi pertama dan 12 November 2024 untuk sesi kedua. Ada pun untuk lokasi debat pertama direncanakan mengambil tempat di Aula Pantan Toraja Hotel. Kemudian untuk lokasi debat kedua direncanakan akan dilangsungkan Makassar. Komisioner KPU Tanah Toraja bidang sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM, Daniel T. Adung, mengatakan salah satu alasan memilih Pantan Toraja Hotel dikarenakan lokasinya yang strategis. Strategis untuk pengalihan arus lalu lintas, diungkap Daniel saat dihubungi Rabu, 16 Oktober 2024, siang. Pantan Toraja Hotel terletak di Jalan Poros Pongtiku No. 116, Kota Makale, Ibu Kota Tanah Toraja. Pantan Toraja Hotel juga berlokasi persis di samping kantor Bupati Tanah Toraja. Jaraknya dari kantor KPU Tanah Toraja sekira 1,4 km dan dapat ditempuh dalam 4 menit perjalanan. Informasi yang dihimpun Tribun Toraja, biaya penyewaan Aula Pantan Toraja Hotel mencapai 100 juta rupiah dengan daya tampung mencapai ratusan orang. Ada pun untuk debat kedua rencananya akan digelar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Daniel mengungkapkan alasannya dikarenakan elit KPU Kabupaten, kota semuanya berpusat di KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Kendati demikian, hal itu kata Daniel masih dinamis dan bisa saja dilangsungkan di Tanah Toraja. Debat kedua kita gambarkan untuk dilaksanakan di Makassar. Tapi kalau perjalanan dinamis itu tidak masalah juga dilaksanakan di Kabupaten karena arahan memang dilaksanakan di Kabupaten, iujarnya. Pertimbangan untuk dilaksanakan di Makassar itu hanya karena pertimbangan elit-elit Kabupaten itu ada di ibu kota provinsi. Jadi pertimbangannya seperti itu, ijelasnya. Pilkada Tanah Toraja 2024 diikuti dua pasangan calon, yaitu Paslo No. 1, Zadrak Tombe Gerianto L. Paundanan, Zatria, dan Paslo No. 2, Victor Datuan Batarajon Diplomasi, Visi. Zadrak sendiri merupakan petahana wakil Bupati Tanah Toraja sekaligus menjabat Ketua DPC Gerindra Tanah Toraja, sementara Erianto sebelumnya menjabat Kejari Tanah Toraja. Paslon Zatria diusung dan didukung oleh deretan partai politik mulai Perindo, PDI Perjuangan, Nasdem, Gelora, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKN. Sementara Victor Datuan Batara pernah menjabat wakil Bupati Tanah Toraja, dan saat ini merupakan Ketua DPD II Golkar Tanah Toraja. Adapun wakilnya John Diplomasi menjabat Ketua DPC Demokrat Tanah Toraja. Paslon Visi diusung dan didukung oleh partai politik mulai Golkar, Demokrat, PKB, PSI, dan PAN. Sebanyak 184.899 jiwa masyarakat Tanah Toraja yang akan memberikan hak suaranya dalam Pilkada 2024 dan tertuang dalam daftar pemilih tetap, DPT, yang telah resmi diplenokan KPU. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.